Pemirsa Kapolda Jawa Barat Irjenpol Suntana menjamin pihaknya beserta jajaran akan menindak tegas Oknum yang menghambat investasi di wilayah Jawa Barat. Untuk itu pihaknya terus berkoordinasi dengan Kadin dan Apindo agar kepolisian dapat mendukung pengusaha menjalankan aktivitasnya. Ditemui di kota Bandung, Kapolda Jawa Barat Irjenpol Suntana mengungkapkan kestabilan investasi merupakan salah satu hal yang harus dijaga untuk mencapai Indonesia maju di tahun 2035 dan 2045. Namun terkadang ada orang-orang dengan kepentingan tertentu yang mengganggu dengan melakukan pidana, pemerasan dan lain-lain. Karena pihaknya berupaya mengamankan investasi nasional khususnya di Jawa Barat, sehingga Jawa Barat tetap eksis di bidang ekonomi investasi. Apalagi dengan investasi yang bagus, masyarakat akan mudah mencari pekerjaan sehingga terhindar dari perilaku pidana. Untuk itu pihaknya pun terus berkoordinasi dengan Kadin dan Apindo. Itu yang ingin saya jamin bahwa kepolisian Poli Jawa Barat Bersajaran akan melakukan tindakan tegas kepada orang-orang tertentu yang menghambat investasi di Jawa Barat. Sementara itu Ketua Pindo Jawa Barat, Ning Wahyu, menyatakan kolaborasi dengan kepolisian sangat penting untuk menggairahkan investasi di Jawa Barat. Dirinya pun optimis, iklim investasi di Jawa Barat semakin membaik tahun 2022 ini. Ya, itu sudah seperti angkat banget sih ya. Maksudnya, dan itu emang sudah tahu. Seperti kemarin waktu ada pengupahan ya, itu sudah relatifnya aman. Nah, kalau ada jaminan seperti ini, apalagi? Kita sudah tahu bahwa di Jawa Barat ini, tahun kemarin aja sudah, apa-apa, ya, investor yang masuk ke sini. Dan sekarang sudah dibeka daerah-daerah kawasan baru. Dan ada jaminan keamanan, saya harap itu bisa menstimulus pengusaha-pengusaha atau calon-calon investor yang mau menginvestasi di Jawa Barat. Untuk menggairahkan iklim investasi di Jawa Barat, kolaborasi pun dilakukan dengan pemerintah daerah. Namun pihak Apindo berharap, sistem perizinan usaha di Jawa Barat disederhanakan agar iklim usaha dan investasi di Jawa Barat lebih baik lagi.